...mulai mengincarkan vaksinasi terhadap ibu hamil di Indonesia. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Air Langga Hartarto mengakui vaksinasi terhadap ibu hamil sebagai upaya untuk melindungi ibu hamil dan calon bayinya dari COVID-19. Hal tersebut disampaikan Air Langga saat peluncuran kegiatan vaksinasi ibu hamil di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta hari Kamis kemarin. Air Langga Hartarto memastikan vaksinasi COVID-19 kepada ibu hamil sudah diperbolehkan kementerian kesehatan. Bahkan vaksinasi terhadap ibu hamil menjadi salah satu akselerasi atau percepatan agar Indonesia lekas mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Peluncuran vaksinasi ibu hamil yang dilaksanakan secara serentak di 10 provinsi dan kegiatan ini akan terus dilanjutkan di 34 provinsi. Dan vaksinasi ini menjadi bagian lanjutan sesudah kita memberikan perizinan dari Menteri Kesehatan untuk anak-anak. Nah sekarang masuk. Terima kasih telah menonton!